Pemirsa setelah hampir 12 tahun lamanya buron, akhirnya DPO, kasus kayu ilegal tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, berhasil diamankan tim intel kejari Moro Jambi. DPO bernama Jusri bin Mirat tersebut diamankan pihak kejaksaan di wilayah Kecamata Suenggelam, Moro Jambi. Kejaksaan negeri Moro Jambi kembali menangkap buronan yang hampir 12 tahun menjadi DPO. DPO bernama Jusri bin Mirat 57 tahun ini merupakan warga pekan baru yang tinggal di RT-09 Kelurahan Wijaya, Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Penangkapan ini dilakukan pada Rabu 2 Oktober pagi oleh tim intelijen kejari Moro Jambi. Jusri diputus bersalah oleh Mahkamah Agung pada 20 September 2017 lalu, dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi 1 JPU pada kejari Moro Jambi dan pemohonan kasasi 2 terdakwa. Kasih intel kejari Moro Jambi, Novan Harpanta mengatakan, terpidana Jusri bin Mirat ditangkap di jalan raya sebelum Simpang Ahok, Kecamata Suenggelam, Kabupaten Moro Jambi. Jusri yang saat ini telah dijebloskan di lapas kelas 2A Jambi, terbukti secara bersama-sama dengan rekannya Andi pada 2 Maret 2016 lalu sekira pukul 11 malam, melakukan perbuatan mengangkut, membawa, menguasai, dan memiliki hasil hutan, berupa kayu pergajian sebanyak 6 meter kubik dengan menggunakan 1 unit mobil truk PS. Terima kasih telah menonton!